Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan permainan kali ini, permainan unik yang akan kita simak Bagaimana Manus Carlsen biasanya memainkan H4 Dan saat ini teman-teman, bagaimana jika Magnus menghadapi pembukaan kadas opening yaitu dengan H4 Dan tentu ini permainan pada event rutin desert.com title cup 2D Yaitu C-Safe Clemente menghadapi Manus Carlsen Langsung kita ke permainan teman-teman H4 tentunya dimulai oleh putih Dan Manus Carlsen tidak mencoba dengan H5 Atau bahkan mungkin dengan peon ke A5 Tetapi cukup normal D5 mengontrol sentral D4 saat ini, maka kuda ke F6 Berlanjut dengan kuda ke C3 C5 berlanjut menekan sentral Langkah yang unik dimainkan lagi-lagi oleh putih E4, teman-teman, terlihat mengorbankan Tetapi apa kompensasi yang akan didapatkan Kuda menerima pengorbanan Kuda mukul kuda, pion menerima Dan D5 advance, teman-teman Dan memang pion ini juga menjadi lemah ke depan A6 mendukung juga pion juga menjaga gajah Karena seperti ini sebentar Apabila misalkan langsung E6 Walaupun ini di masa depan dimainkan Gajah akan menempati terlebih dahulu Misalkan tadi ada ini, teman-teman Maka ini tidak mungkin terjadi Sebagai contoh, pertukaran gajah menerima Ini juga akan tumbang ke depan Kuda misalkan berkembang Maka dimakan saja kuda dengan harapan bertumpuk Dan juga mendapatkan menteri Supaya tidak bisa rokade Dan inilah kompensasi yang didapatkan oleh putih Dan kita kembali teman-teman Pion ke A6 tentunya dilanjutkan oleh Magnus Carlsen Maka gajah ke F4 Pion ke A6 baru saat ini Maka pion menerima pion dimainkan oleh putih Mencoba langsung menawarkan endgame Pertukaran menteri di awal permainan kepada Magnus Carlsen Tentunya sebagai raja endgame, Magnus Carlsen menyepakati Ia langsung menteri memukul menteri skak Benteng menerima Lalu gajah baru menerima pion Kuda ke H3 mengaktifkan diri Outpost ke depan ke petak G5 Maka mencegah hal ini Magnus Carlsen H6 Gajah ke E3 berlanjut Dengan ide menekan ke depan pion Juga membuka ruang bagi kuda Maka saat ini kuda ke C6 Kuda ke F4 fokus rencana Dan tidak mau mendukarkan kuda terhadap gajah Gajah saat ini terlebih dahulu dimainkan menerima pion teman-teman Walaupun terlihat dapat terjebak di masa depan Maka B3 langsung menutup Mengurung juga gajah Kuda ke B4 ini yang coba dibangun Karena apabila diancam teman-teman gajah ini Maka kuda menerima pion skak Waktu yang sama mengancam benteng Sehingga benteng ke D2 Gajah ke B1 menekan ke depan Dan pilihan terbaik untuk tetap menjebak gajah Raja ke D1 dimainkan oleh Saisev Lalu benteng ke D8 Disini Raja ke C1 menjebak gajah Sehingga gajah mendapatkan pion Untuk juga persaingan ke depan teman-teman Dimana pertukaran benteng sebelumnya terhadap Kuda dan juga gajah Mengunggulkan 3 pion Sebelumnya seperti ini teman-teman sebentar Apabila dicoba benteng memungkul benteng saat ini Maka gajah juga menerima Tetap gajah akan tumbang Gajah misalkan juga ke petak A2 Raja mendekat teman-teman Tetap gajah Karena kedepan gajah mengungkul kuda Dan ini tiada lagi yang menjaga Gajah ke D6 Misalkan counter attack apabila diterima Ini juga pertukaran Masalahnya bisa saja terjadi teman-teman Dimana ini bisa diselamatkan Dan setelah diselamatkan teman-teman Langkah selanjutnya gajah akan tumbang Kita kembali di dalam posisi ini Gajah tentunya langsung menerima pion Maka pertukaran kuda menerima Raja menerima kuda Dan kita lihat persaingan ini teman-teman Gajah ke D6 saat ini diaktifkan Mempersiapkan Rokade G3 Begitupun dengan putih Mencoba langsung mengaktifkan gajah Rokade fokus rencana Dan gajah ke G2 menekan pion Benteng ke E8 Men support juga Langkah kuda mundur Untuk reposisi diri ke depan adalah pilihan Tetapi hal 5 terlebih dahulu Dimainkan oleh putih Juga mencegah ke depan mungkin pion melaju Karena empasan akan terjadi Gajah ke E5 sentralisasi Maka kuda ke E2 baru saat ini Gajah ke D4 Kita lihat manuver yang dimainkan oleh Manus Carlsen Kuda ke C3 Dan B5 Teman-teman Kita lihat bagaimana dominasi pion di sayap menteri Yang coba diunggulkan oleh Manus Carlsen Kuda juga langsung menerima sentral Maka gajah mengukul gajah Pertukaran dan benteng ke E5 Selain juga men-support pion ancaman dari kuda Juga menumpuk ke depan menekan kuda G4 saat ini Maka benteng ke E8 fokus rencana Kuda ke D6 menekan benteng Maka benteng juga menekan kuda Kuda ke F5 Lalu G6 lagi-lagi mengusir kuda Pion menerima pion Pertukaran Dan benteng menerima pion Apa yang terjadi? Apa bedanya jika kuda yang menerima pion H6 tempos kak? Raja akan mendekat Kita lihat Disini benteng tidak bisa berpindah Karena kuda akan tumbah Raja misalkan mendekat Maka benteng menerima pion Ancaman skak mendapatkan gajah Gajah misalkan mengancam benteng Dilakukan skak Maka benteng juga melakukan skak mat Di petak E3 Sangat sangat menarik teman-teman Kita kembali Sehingga disini benteng menerima pion Maka raja juga ke F7 Bedanya seperti ini Apabila langsung diterima teman-teman Kuda ini Masalahnya benteng memukul benteng Pertukaran kita lihat Bahwa benteng dan juga raja Berada dalam satu diagonal Gajah ke D5 Maka benteng akan tumbang teman-teman Jelas disini menang telah Dimiliki oleh putih Kita kembali oleh sebab itulah Setelah benteng menerima pion H6 ini Raja ke F7 Maka dilanjutkan benteng melakukan skak Raja ke F6 Dan kuda ke G3 Apa yang terjadi Misalkan kuda ke H4 Inilah rekomendasi teman-teman Sebagai contoh Diterima pion Maka G5 saat ini skak Raja menerima kuda melakukan skak Dan raja ke F4 Disini kuda ke D2 Maka mencoba juga teman-teman Disini diancam Dilakukan skak Maka sangat komplikatif ke depan Tetapi tetap Bahwa hitam juga Tetap unggul kualitas Kita kembali Dimainkan kuda ke G3 saat ini Maka manuskalsen simple Menerima pion E3 Benteng ke H3 Men-support kuda Dilakukan skak Waktu yang sama Menaikan gajah Kuda menerima benteng Benteng menerima kuda skak Disini juga putih menyerah Karena setelah direspon tentunya Gajah akan tumbang Unggul 2 pion Menghadapi manuskalsen jelas Cukup mudah ke depan Bagi Magnus Memanage dan memenangkan permainan Luar biasa teman-teman Kita lihat Bagaimana manuskalsen Biasanya memainkan dengan pion H4 Dan saat ini teman-teman Ia menghadapi Pion H4 Dan tentunya dapat Memenangkan permainan Dengan akurasi Sebagai berikut Dan kita lihat teman-teman Bagaimana tingkat akurasi permainan Yang terjadi Clemente Saisev Akurasi 88,8% Dan Grandmaster Magnus Kalsen 96,1% Merupakan performa Yang sangat menarik tentunya Dan tentunya Di sisi akhir Ada sebuah pilihan Yang menarik teman-teman Kita memberikan Sebuah puzzle Dan coba lihat Posisi ini yang sama Putih melangkah Dan bahkan bisa melakukan Skakmat 3 langkah teman-teman Sehingga harus tepat Kalau salah Bisa hitam yang menang Atau bahkan imbang Oke Tuliskan jawaban anda Di kolom komentar Dan kami akan memilih Dan mengepin Bagi jawaban yang benar Sehingga dapat diketahui oleh Semua sahabat pencipta catur Demikian ulasan catur menarik hari ini Jika suka Jangan ragu Pencipta like teman-teman Yang membuat kami Semakin bersemangat lagi Di dalam mengupdate Konten catur menarik lainnya Catur ya si Indonesia jaya Keep sharing And keep loving Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax